assalamualaikum hai semua kali ini masakan ayam mau bikin sandwich roti tawar yang enak banget ide buat jualan ide buat bokal anak sekolah dan juga bisa buat ide sarapan oke gimana cari bikinnya yuk simak videonya sampai selesai bahan yang pertama ada 350 gram kentang yang sudah dikukus 350 gram ini beratnya sebelum dikukus kemudian ayam kupas dan aku hancur-hancurin seperti ini teman-teman bisa menggunakan alat apapun yang ada di rumah nah lebih kurang hasilnya seperti ini kemudian tambahkan 2 butir telur rebus kemudian aku hancurin seperti ini nah tingkat kehalusannya disesuaikan aja dengan selera kalau aku cukup seperti ini aja gak terlalu halus nah kemudian tambahkan wortel yang udah aku potong-potong kemudian aku rebus sebentar bagi yang gak suka wortel boleh di skip ataupun diganti dengan menu sayuran yang lainnya nah kemudian tambahkan satu batang daun bawang yang udah diiris nah selanjutnya tambahkan seterapat sendok teh lada bubuk setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk kemudian semua bahan ini kita aduk rata dulu aku menggunakan garpu nah kalau udah tercampur rata tambahkan 3-4 sendok makan mayonaise atau sesuai dengan selera kemudian aduk rata kembali kalau teman-teman punya keju cheddar ataupun mozzarella boleh ditambahin ini lebih oke ya sebelum kita aplikasiin ke roti jangan lupa tes rasa dulu lebih kurang hasilnya seperti ini kemudian langsung aja kita siapkan satu lembar roti tawar kemudian kita pipihkan sedikit dan langsung aja kita aplikasikan adonan yang udah kita bikin tadi seberapa banyak isiannya tergantung selera masing-masing dan tergantung harga jual teman-teman semua nah kalau udah dirasa cukup langsung aja kita timpa dengan roti yang lainnya oke selanjutnya untuk bahan penculup pakai 8 sendok makan tepung bumbu sergebaguna dan ditambah dengan air sekitar 100 ml aku tambahin sedikit demi sedikit kemudian aku aduk rata seperti ini kemudian masukkan roti tawar ke dalam tepung pencelup sampai semuanya terkemuri dengan sempurna nah kalau udah masukkan ke dalam tepung roti puri dengan tepung roti sambil sedikit ditekan-tekan teman-teman ingin buat stok di freezer ini stepnya cukup sampai disini aja kemudian bisa dibungkus dengan ciri web atau dimasukkan ke dalam wadah nah ini dia kalau udah selesai semua kita simpen dulu di freezer sekitar 15 menit terlebih set kemudian kita goreng di minyak panas dengan api sedang nah jika bagian bawahnya udah terlihat agak kecoklatan boleh dibalik cukup 1 kali balik aja jika sudah matang angkat dan tiriskan bukan sampai semua roti habis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih harus menolong alhamdulillah lebih kurang hasilnya seperti seperti ini untuk gaya pemotongannya teman-teman bisa potong petak-petak ataupun potong tiga itu sesuai dengan selera masing-masing aja Alhamdulillah sandwich roti tawarnya udah jadi ditambah dengan saus kesukaan ataupun mayonaise ini malah lebih oke buat menu sarapan ide bekal sekolah ataupun ide bisnis sekalipun ini udah cocok banget Oke sekian dulu video dari kali ini semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada salah dan bagi yang belum subscribe boleh tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar enggak ketinggalan video-video terbaru dari ayang terima kasih udah menonton Assalamualaikum